Untuk mengetahui persiapan penghormatan untuk korban Lion Air JT610, kita sudah terhubung dengan Anggia Ebony yang ada di Dermaga JICT di Tanjung Priung, Jakarta Utara. Anggia Ebony, silakan. Selamat pagi Yaomi, Aditya dan Pemirsa. Proses evakuasi hingga hari ke-9 ini masih terus dilakukan. Dan dari pantauan kami untuk di pelabuhan JICT Tanjung Priung ini hingga pagi ini masih belum ada hasil evakuasi yang tiba. Karena memang biasanya hasil evakuasi seperti kantong jenazah baru tiba di pelabuhan JICT ini sekitar siang atau sore hari. Dan kemarin di hari ke-8 pun pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat ada 17 kantong jenazah yang tiba. Ini artinya sudah ada total 164 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dan seluruhnya pun sudah diberikan ke pihak Rumah Sakit Polri Kramajati untuk dapat dilakukan proses identifikasi. Untuk proses pencarian hari ini Pemirsa kami pantau di dermaga pelabuhan JICT ini sudah ada beberapa kapal yang bersandar seperti kapal Baruna Jaya 1, KN Sarsadewa, KRI Torani dan lainnya. Dan untuk kapal Baruna Jaya 1 ini informasi yang kami terima nanti pada pukul 8 pagi akan kembali berlayar ke perairan Tanjung Karawang untuk melakukan proses evakuasi korban dan juga black box jenis CVR yang hingga saat ini belum ditemukan. Selain itu Pemirsa kemarin pihak TNI, Basarnas dan juga Kementerian Perhubungan telah menggelar pertemuan dengan para keluarga korban JT610. Dan kemarin pihak TNI AL pun menginformasikan bahwa pihaknya menyediakan dua kapal yakni KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh yang akan berangkat dari Kolin Lamil. Kapal tersebut akan mengangkut sekitar 750 keluarga korban yang tadinya rencananya akan menabur bunga di sekitar titik jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Namun kemarin para pihak keluarga korban ini menolak adanya prosesi penaburan bunga sehingga nanti informasinya para keluarga korban ini akan tetap berangkat dari Kolin Lamil tersebut dan akan menggelar doa bersama di sekitar titik jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Dan untuk proses pencarian pun pihak Basarnas, Pemirsa ini menetapkan tujuh hari pertama hingga hari minggu kemarin dan sudah diperpanjang. Tiga hari ini artinya ada total sepuluh hari yang akan dilakukan pencarian oleh pihak tim Sargabungan hingga besok dan nantinya besok pun tim Sargabungan akan kembali melakukan evaluasi dan analisis apa yang akan dilakukan selanjutnya. Namun pihak Basarnas menyatakan proses pencarian korban akan terus dilakukan, akan terus dimaksimalkan begitu. Kemudian untuk hari ini hingga hari ke-9 ini sedikitnya sudah ada 1.324 tim gabungan yang dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi baik itu mengangkut korban ataupun black box CVR yang hingga saat ini belum ditemukan. Sementara demikian, Yaomi dan Aditya kembali ke Anda. Baik, terima kasih Anggia Ebony dari Dermaga JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sub indo by broth3rmax